Matahari esok pagi jilid 34. Sejenak kemudian mereka pun mengikatkan kuda-kuda mereka. Ketika Ki Kebayan melangkah ke gumuk yang ditumbuhi oleh pohon cangkring, maka semua orang mengikutinya pula. Di bawah gumuk itu Ki Kebayan berhenti sejenak. Ia menekurkan kepalanya sambil berkumat kamit. Kemudian ia memasukkan sesuatu di mulutnya. Setelah dikunyahnya maka kemudian diambilnya lagi dari mulutnya, dan dilemparkannya menyebar ke atas gumuk itu. Marilah katanya kemudian tetapi hati-hati. Gumuk itu terkenal, banyak dihuni ular. Kalau kau bertemu juga dengan seekor ular jangan dibunuh. Tetapi aku sudah berusaha menyingkirkan ular-ular itu. Mudah-mudahan kita tidak diganggu oleh ular-ular itu dan oleh danyang yang menunggui gunung sepikul ini. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Namun demikian sekali lagi bulu-bulu tengkuk mereka meremang. Meskipun demikian, mereka pun mengikuti Ki Kebayan naik ke atas gumuk itu. Dengan pedangnya Ki Kebayan menyebarkan rumputan liar dan kemudian pohon-pohon perdu yang rapat. Sedang kawan-kawannya mengikutinya saja di belakang. Langkah Ki Kebayan tertegun ketika tiba-tiba saja seekor ular sawah yang besar bergeser dari tempatnya, menyelusur menyelang langkah Ki Kebayan. Tetapi Ki Kebayan membiarkannya saja. Ia sama sekali tidak mengganggunya, dan ular itu pun seolah-olah acuh tidak acuh saja terhadap kehadiran manusia yang jarang sekali datang itu. Ular itu tidak melihat kita desis seseorang ternyata ular yang sekian besarnya itu berpaling pun tidak. Rupa-rupanya Jampiki Kebayan memang tajam. Kawannya tidak menyaut. Tetapi rasa-rasanya debar jantungnya menjadi semakin cepat. Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat dengan pohon cangkring yang tua itu. Dengan demikian, terasa nafas mereka pun menjadi semakin memburu. Mereka terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat kelepak seekor burung yang sangat besar pada sebatang dahan cangkring itu. Seekor burung elang jantan yang agaknya terkejut melihat kehadiran orang-orang yang jarang sekali mendatangi tempat itu. Hem salah seorang dari mereka menarik nafas, sedang tangannya tiba-tiba saja telah melekat di hulu pedangnya. Tetapi Ki Kebayan sendiri masih tetap melangkah maju mendekati pohon cangkring itu. Sambil berkumat Kametia memandang rimbunnya daun cangkring itu dengan saksama. Orang-orang yang pergi bersamanya itu pun melangkah mengikutinya, meskipun dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun demikian, karena Ki Kebayan tidak juga mengurungkan niatnya untuk mencari Nyai Demang, maka mereka pun maju terus. Ki Kebayan itu kemudian berhenti setelah ia berdiri di bawah pohon cangkring yang tua itu. Dengan wajah yang tegang ia mengamati batangnya yang dipenuhi oleh lelumutan yang hijau keputih-putihan. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat seekor kala merayap dan kemudian menyusup kebalik kulit kayu yang kering. Ki Kebayan menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berdiam diri di tempat. Di angguk-anggukannya kepalanya sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya di muka dadanya. Tiba-tiba Ki Kebayan itu menengadahkan wajahnya, memandang kedahan cangkring yang bersimpang siur di antara daun-daunnya yang lebat. Hi Ki Kebayan itu kemudian berteriaknya Demang apakah kau ada di sana? Suaranya bergemas sekali. Kemudian hilang di bawah angin Hi, Nyai Demang sekali lagi ia memanggil. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Ki Kebayan menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya mengamati setiap dahan yang rimbun, kalau-kalau Nyai Demang tersembunyi di sana tanpa dikehendakinya sendiri. Tetapi baik Ki Kebayan, maupun para pengikutnya tidak seorang pun yang melibatnya. Ki Kebayan pun kemudian menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis apakah ada yang melihat Nyai Demang. Hampir berbareng semua menggelengkan kepalanya tidak. Kami tidak melihat apa-apa. Ki Kebayan mengangguk-angguk pula. Katanya memang, kita tidak melihat apa-apa. Marilah kita lihat di gumuk sebelah. Dengan hati yang berdebar-debar mereka pun meninggalkan pohon tua itu menuju ke gumuk yang lain. Seperti gumuk yang mereka tinggalkan, gumuk ini pun tidak kalah rimbunnya pula. Batang ilalang dan daun-daun perdu mengelilingi sebatang pohon nyemplung yang tinggi besar yang berdiri hampir di tengah-tengah gumuk itu. Tetapi di sini pun mereka tidak menemukan sesuatu. Mereka tidak melihat Nyai Demang berada di dalam gerumbul-gerumbul liar, dan tidak juga di atas pohon nyemplung itu. Tidak ada berkata Ki Kebayan kita tidak menemukannya di sini. Lalu bertanya salah seorang pengikutnya. Kita pergi ke tikungan Kalipraga. Di sana ada sebatang randu alas yang besar sekali. Dahulu seorang gembala yang hilang dari padukuhan gemulung, pernah diketemukan di atas pohon randu alas itu. Sejenak para pengikutnya saling berpandangan. Kemudian mereka mengangguk-anggukan kepalanya. Marilah. Kita harus segera ke sana. Kalau kita tidak menemukannya di sana, kita akan pergi ke persisir. Sejenak kemudian mereka pun segera berpacu ke tikungan Kalipraga, ke sebatang pohon randu alas yang besar sekali. Tetapi di sana pun mereka tidak menemukan sesuatu, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke pantai selatan, ke pandan segegek. Seperti pasukan yang berangkat berperang, maka mereka pun berderap kembali di atas jalan berbatu-batu, melemparkan debu yang putih mengepul di belakang iring-iringan itu. Apabila mereka melewati tanah persawahan, maka beberapa orang petani yang sedang bekerja di sawah memandangi mereka dengan penuh pertanyaan. Siapakah mereka itu bertanya seseorang? Yang lain menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba seseorang berkata kebayan dari kademangan kepandak. Kemana ia pergi bersama beberapa orang itu apakah mereka sedang mengejar penjahat yang telah melakukan kejahatan di kepandak? Tidak tahu. Tentu kita sama-sama tidak tahu. Tetapi apabila mereka mengejar penjahat, pasti Ki Jagabaya atau justru Ki Demang sendiri ada di antara mereka. Kau mengenal keduanya? Aku mengenal Ki Demang di kepandak tetapi aku belum mengenal Ki Jagabaya dengan baik. Mereka pun kemudian terdiam. Mereka hanya melihat debu yang kemudian pecah di tiup angin yang lambat. Dalam pada itu, Ki Kebayan bersama beberapa orang pengirinnya berpacu secepat-cepatnya. Mereka tidak boleh terlambat. Apabila benarnya E Demang telah dibawa lelembut ke pandan segege, maka ia harus segera diketemukan sebelum ia menjadi kalap dan hilang bersama raganya. Dengan demikian, maka mereka pun segera mempercepat derap kuda mereka melintasi jalan yang panjang di tengah-tengah bulat. Ki Kebayan mengerutkan keningnya ketika ia melihat jauh di hadapannya sebuah pedati berjalan lambat sekali. Pedati yang ditarik oleh dua ekor lembu putih. Kalian melihat pedati itu bertanya Ki Kebayan. Ya sahut salah seorang dari pengiringnya jarang ada pedati menempuh jalan ini di sis Ki Kebayan. Ke daerah pesisir. Mungkin pedati yang akan mengambil garam yang dibuat sepanjang pantai. Tetapi bukan pantai pandan segegek. Mungkin pedati itu akan berbelok ke timur dan melintasi caluban kesuangan kali epak. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian kita akan melihat apakah yang dibawanya. Mungkin gula kelapa. Kenapa justru dibawa ke selatan? Ditukar dengan garam. Sekali lagi Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepadanya. Tetapi keinginannya untuk mengetahui isi pedati itu justru menjadi semakin besar. Karena itu tanpa disadarinya ia memacu keudanya semakin cepat, sehingga debu di sepanjang jalan mengepul semakin pekat. Dalam pada itu, pedati yang dikejarnya berjalan terguncang-guncang di jalan berbatu-batu. Sekali-sekali terdengar lecutan cambuk di punggung lembu yang malas. Ayo, cepat sedikit teriak pengemudinya. Namun kemudian ia bertanya tetapi kita akan pergi kemana. Yang ada di dalam pedati itu adalah Ayah Manguri yang sedang berusaha menyingkirkan sindang sari. Sambil terkantuk-kantuk Ayah Manguri menjawab berjalanlah terus. Kita akan berhenti apabila lembu itu sudah lelah, dimanapun juga. Tetapi, aku mempunyai kenalan di segala penjuru daerah ini. Dimanapun aku akan mendapat tempat yang baik. Istriku tersebar dimana-mana. Orang-orang yang ada di dalam pedati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka percaya bahwa dimana-mana memang ada saja perempuan yang diambilnya menjadi istrinya yang ketujuh, Kedelapan atau bahkan kelima belas. Namun dalam pada itu bulu dikuduk sindang sari meremang. Ternyata benar kata orang bahwa Ayah Manguri tidak ada bedanya dengan anaknya. Selagi mereka membayangkan apa yang akan mereka lakukan, menurut tangan-angan masing-masing, tiba-tiba orang yang duduk di pinggir belakang mengerutkan keningnya. Dilihatnya di kejauhan debu mengepul di udara, semakin lama semakin jelas. Lihatlah desisnya debu itu. Semuanya berpaling. Ayah Manguri menjadi tegang. Katanya beberapa orang berkuda. Ya, beberapa orang berkuda. Mereka pun kemudian terdiam sejenak. Dengan wajah yang tegang mereka memandang debu yang seakan-akan telah mengejar mereka. Semakin lama semakin dekat. Siapakah mereka itu desis Ayah Manguri? Dan tanpa sesadarnya sindang sari bergumam kakang demang. Pasti kakang demang. Ayah Manguri berpaling kepadanya. Sejenak kemudian ia berdesis tentu bukan. Tentu bukan ki demang di kepandak. Beberapa orang desis seorang yang lain. Ayah Manguri menjadi tegang sejenak. Ia sedang sibuk memutar akalnya, bagaimana ia harus membebaskan diri dari orang-orang berkuda itu apabila mereka ternyata sedang mencari sindang sari. Mereka tentu orang-orang kademangan kepandak tiba-tiba sindang sari menyahut mereka sedang mencari aku. Kalau kalian tidak mau menyerahkan aku, kalian pasti akan dihukum. Wajah Ayah Manguri menjadi semakin tegang. Kalian tidak akan dapat lolos lagi. Pedati ini tidak akan dapat lari secepat kuda-kuda itu. Dada Ayah Manguri dan setiap orang di dalam pedati itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka menyadari bahaya yang kini sedang mengancam. Memang kemungkinan terbesar, penunggang kuda itu adalah orang-orang yang sedang mencari sindang sari. Tetapi dari mana mereka mengetahui, bahwa kami sedang lari ke jurusan ini bertanya Ayah Manguri kepada diri sendiri. Orang-orang di dalam pedati itu benar telah menjadi gelisah. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka pasti akan menolong kugumam sindang sari seperti ditujukan kepada diri sendiri. Namun perempuan itu terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar Ayah Manguri memberi perintah sediakan senjatamu. Tetapi sebelumnya sembunyikanlah di bawah jerami. Kau harus dapat mengambilnya dengan tiba-tiba apabila keadaan memaksa. Tetapi, tetapi suara sindang sari tergagat kalian tidak akan dapat melawan kakang demang. Ayah Manguri tidak menyaut. Tetapi kini ia seolah-olah terpaku memandang debu yang semakin dekat. Perempuan ini cukup berbahaya desisnya di dalam hati setiap saat ia dapat berteriak. Sementara itu, Ki Kebayan berpacu semakin cepat. Ia masih belum dapat melihat dengan jelas apakah pedati itu berisi orang atau barang atau apapun juga. Tetapi sebentar lagi ia pasti akan segera dapat menyusulnya. Cepatlah sedikit berkata Ki Kebayan. Pedati itu tidak akan dapat lari sahut salah seorang pengikutnya apalagi tidak ada jalan simpang di hadapan kita. Kita pasti akan segera menyusulnya dan mengetahui apa isinya. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tanpa disadarinya kodanya semakin cepat berpacu mengejar pedati yang berjalan tersuruk-suruk seperti siput di jalan yang sangat panjang. Karena itu, Ki Kebayan tidak memerlukan waktu yang lama. Sebentar kemudian ia pun segera berhasil menyusul pedati itu. Bersama seorang pengiringnya ia mendahului dan kemudian berhenti di depan dua ekor lembu yang menarik pedati itu. Berhenti ia memberikan perintah. Kenapa kami harus berhenti bertanya pengemudinya? Berhenti. Siapa kau? Apakah kau akan merampok kami bertanya pengemudi itu? Gila. Kau sangka kami segerombolan perampok. Karena itu sebut dirimu. Siapa kau? Berhenti Ki Kebayan berteriak. Pedati itu pun kemudian berhenti. Pengemudinya yang masih tetap duduk di tempatnya memandang Ki Kebayan dengan tegang. Kau belum mengenal aku bertanya Ki Kebayan. Pengemudi pedati itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menggeleng belum. Aku belum mengenal kalian. Aku Kebayan di Kepandak. Oh pengemudi itu mengangguk-anggukan kepalanya jadi kau Kebayan di Kepandak. Maaf Ki Kebayan di Kepandak. Kami tidak mengenal Ki Kebayan dan Ki Sanak yang lain. Tetapi kenapa Ki Kebayan mengejar kami dan menghentikan kami? Siapakah kalian dan dari manakah pedati ini bertanya Ki Kebayan di Kepandak? Kami adalah orang-orang dari Menoreh. Seberang Kalipraga? Ya. Kalian menyeberang bersama pedati ini. Pengemudi itu menggelengkan kepalanya. Katanya tidak. Tentu tidak. Kami menyewa pedati ini dari orang-orang di daerah Mangir. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia bertanya lagi ke manakah kalian akan pergi? Kami akan pergi ke Persisir. Pandan Segegek. Tidak. Kami akan pergi ke Parang Endok di sebelah Suangan Kaliopak. Ki Kebayan mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya apakah kepentingan kalian ke sana? Maaf Ki Kebayan jawab pengemudi itu itu adalah kepentingan pribadi. Terlampau pribadi. Ya apa? Sebaiknya Ki Kebayan bertanya yang lain. Tidak. Aku bertanya, apakah kepentinganmu? Pengemudi pedati itu menggelengkan kepalanya. Ki Kebayan di Kepandak tidak berhak memaksa kami untuk menjawab kepentingan kami ke Parang Endok. Kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan Ki Kebayan, sehingga sebaiknya kita melakukan tugas dan kepentingan kita masing-masing tanpa saling mengganggu. Ki Kebayan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih bertanya lagi dalam keadaan yang wajar, kami memang tidak mempunyai kepentingan apapun. Tetapi kami sedang dalam keadaan yang genting sekarang. Kenapa? Apakah Kepandak sedang didatangi oleh perampok atau apa? Tidak. Lalu, Ki Kebayan menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa Kepandak telah kehilangan istri demangnya. Kami sedang mencari seseorang katanya kemudian. Siapa? Perampok? Ki Kebayan menjeleng. Jadi siapa? Salah seorang keluarga kami. Keluarga tak demangan Kepandak. Kenapa orang itu dapat menjadi buruan? Ki Kebayan pun kemudian menjawab itu pun persoalan kami. Tetapi kami memang sedang mencarinya kemanapun. Tukang pedati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya aku tahu sekarang. Kalian mencurigai kami. Mungkin orang yang kau cari itu bersembunyi di dalam pedati kami. Kalau begitu, baiklah. Silahkan kalian melihat, apakah orang yang kalian cari itu ada di dalam pedati kami. Pengemudi itu berhenti sejenak, lalu sebaiknya kami berterus terang, supaya kalian tidak tetap mencurigai kami. Kami akan pergi ke Parang Endok untuk mencari terang di hati kami. Bertapa? Bukan bertapa. Sekedar menyepi. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya pula. Sedang tukang pedati itu berkata sekali lagi silahkanlah melihat isi dari pedati kami. Kami membawa bahan makanan kami sekedarnya. Ki Kebayan mengerutkan keningnya. Dilihatnya beberapa orang laki-laki duduk di dalam pedati itu. Laki-laki yang belum dikenalnya. Baiklah berkata Ki Kebayan yang tidak jadi mendekati pedati itu aku kira aku sudah cukup. Maaf kalau kami telah mengganggu kalian. Tidak apa Ki Kebayan. Kami tahu kesulitan kalian, sehingga kalian memang memerlukan bantuan. Ki Kebayan mengangguk-angguk sekali lagi. Katanya baiklah, kami akan meneruskan perjalanan kami. Silahkanlah Ki Kebayan. Mudah-mudahan Ki Kebayan segera menemukan orang itu. Tukang pedati itu berhenti sejenak. Lalu tetapi apakah kami boleh tahu, siapakah orang itu, seandainya kami bertemu di perjalanan kami. Terima kasih. Kami akan mencarinya sendiri. Tukang pedati itu mengangkat pundaknya. Tetapi ia tidak menyaut. Silahkan Ki Sanak meneruskan perjalanan. Tetapi apakah Ki Sanak akan dapat menyeberangi sungai opak dengan pedati itu? Entahlah. Kalau tidak, kami akan menitipkan pedati ini. Tetapi perjalanan sudah dekat. Kami akan dapat membawa barang-barang kami dengan keranjang-keranjang, sedapat dan sekuat kami. Ki Kebayan pun kemudian meninggalkan pedati itu diikuti oleh para pengirinya. Mereka sama sekali tidak berminat untuk menjengukkan kepalanya lebih dalam ke dalam pedati itu, karena dari luar yang tampak hanyalah seonggok jerami dan keranjang-keranjang yang besar. Ketika Ki Kebayan sudah menjadi semakin jauh, maka dari dalam timbunan jerami, muncullah sebuah kepala. Ayah Manguri. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengumpat. Katanya gila kebayan itu. Aku hampir mati kehabisan nafas. Bagaimana dengan Nyai Demang Desi salah seorang dari mereka? Ayah Manguri pun segera bangkit sambil mengibaskan jerami yang masih melekat pada pakaiannya. Kemudian dengan hati-hati ia menyebabkan jerami yang menimbuni tubuh sindang sari yang pingsan. Maaf Desi Sayah Manguri aku terpaksa membuatnya pingsan sekali lagi. Untuk sesaat sindang sari masih terbaring pingsan. Beberapa orang laki-laki yang ada di sekitarnya memandanginya dengan dada yang berdebar-debar. Perempuan yang sedang mengandung itu terbaring seperti seseorang yang sedang tidur nyenyak. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang sedang dipikirkan oleh orang lain. Demikian pula setiap laki-laki di dalam pedati itu. Mereka tidak mengetahui bahwa di setiap dada telah tumbuh pengakuan alangkah cantiknya perempuan itu. Adalah wajar sekali kalau orang laki-laki menjadi tergila-gila kepadanya. Manguri, Kidemang, Pamot dan mungkin masih banyak lagi. Tetapi tidak seorang pun yang mengucapkannya. Bahkan ayah Manguri pun tidak mengatakannya. Ia adalah laki-laki yang tidak pernah menahan kata hatinya atas perempuan. Apalagi di hadapan orang-orangnya yang dianggapnya sudah tahu benar tentang dirinya. Tetapi perempuan yang dibawanya kali ini adalah sekedar ketipan dari anaknya sendiri. Meskipun demikian setiap kali ia masih memandangi wajah itu. Wajah sindang sari yang sedang pingsan. Perempuan yang sedang mengandung untuk pertama kalinya itu, tampaknya justru menjadi kian cantik. Pedati itu masih berjalan terus terguncang-guncang di atas jalan berbatu. Di sebelah menyebelah jalan, tanah persawahan yang kering. Di beberapa bagian tampak tanaman palawija yang sudah hampir dipetik hasilnya. Kacang tanah, delet dan di kejauhan batang-batang jagung. Kita harus berbelok desi sayah manguri kita sudah mengatakan bahwa kita akan pergi ke Parangendok. Ya, nanti kita akan sampai pada sebuah jalan simpang. Tetapi kemana Ki Kebayan itu akan mencari sindang sari? Tidak seorang pun yang menyaut. Mungkin ia akan mencarinya ke tempat-tempat yang angker pandan segegek. Bukankah jalan ini akan menuju ke sana? Ya, Ki Kebayan itu menurut pendengaranku adalah orang yang dapat berhubungan dengan hantu-hantu desi sayah manguri. Lalu untunglah bahwa Ki Kebayan belum banyak mengenal kalian karena kalian bukan orang kerandak. Ya, ayah manguri pun kemudian terdiam. Dipandanginya sindang sari yang masih terbaring diam. Tanpa sesadarnya, tangannya telah mengusap kening perempuan yang dikotori oleh jerami yang kering. Ketika pedati itu kemudian berbelok mengambil jalan simpang Kudaki Kebayan sudah berlari semakin jauh menuju ke pantai selatan. Pandan segegek. Tetapi kuda-kuda mereka tidak dapat langsung sampai ke tujuhah karena rawa-rawa yang menebar di sepanjang pantai. Kita akan berjalan kaki berkata Ki Kebayan kita tinggalkan kuda kita di sini bertanya seseorang. Ya, begitu saja. Kuda-kuda itu tidak akan hilang. Tetapi berkata salah seorang dari mereka aku, aku akan menunggui kuda kita. Kenapa bertanya Ki Kebayan? Orang itu ragu-ragu sejenak. Kemudian katanya bukan aku tidak mau Ki Kebayan, tetapi aku tidak sadar bahwa kita akan datang ke tempat ini. Ki Kebayan mengerutkan keningnya. Aku memakai kain hijau gadung. Ki Kebayan dan kawan-kawannya menganggukan kepalanya. Mereka mengerti bahwa sebaiknya orang yang memakai pakaian hijau gadung tidak mendekat ke pantai. Baiklah berkata Ki Kebayan tunggui kuda-kuda ini. Tetapi ingat, kalau ada orang memanggil namamu, jangan kau jawab sebelum kau melihat orang yang memanggilmu. Kau tahu, orang itu merenung sejenak. Supaya kau tidak kalap desis kawannya mungkin bukan orang sesungguhnya yang memanggilmu, kecuali kau sudah melihat orang itu. Apalagi kau memakai pakaian hijau itu. Orang yang memakai pakaian hijau itu mengangguk-anggukan kepalanya ya, aku mengerti. Nah, tinggallah di sini. Hati-hati berkata Ki Kebayan kalau kau melihat perempuan cantik, jangan kau coba mengganggunya. Kau mengerti? Orang itu tidak segera menjawab. Dan Ki Kebayan pun berbisik di telinganya mereka adalah orang jadi-jadian. Sebenarnya mereka itu adalah buaya-buaya dari sungapan kali Praga yang mencari mangsanya. Kau mengerti? Di sini ada semacam persaingan antara Laut Selatan dengan buaya-buaya di sungapan kali Praga. Mereka dahulu mendahului menangkap mangsa mereka masing-masing. Kalau kau merasa bahwa keadaanmu tidak wajar sebelum kau kehilangan akal sebutlah nama Kiaye Jamur Dipa yang bersemayam di Gunung Merapi. Kau akan terlepas dari bencana, karena kau disangka pengikutnya. Orang itu menganggukan kepalanya. Dan ini berlaku pula bagi kalian semua berkata Ki Kebayan sebutlah nama Kiaye Jamur Dipa. Jangan lupa. Kiaye Jamur Dipa. Aku pun selalu menyebutnya. Para pengiring Ki Kebayan itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Namun terasa juga hati mereka bergetar. Mereka menganggap bahwa pantai selatan, apalagi pandan segege adalah tempat yang jarang sekali diambah kaki manusia. Demikianlah mereka pun kemudian berjalan menyeberangi rawa-rawa yang dangkal. Namun kadang-kadang mereka harus menghindar dan melingkar agak jauh apabila mereka menjumpai rawa-rawa lumpur yang dalam. Mereka sadar bahwa di dalam rawa-rawa itu banyak terdapat binatang air yang berbisa. Bahkan ular hitam berleher putih. Sedangkan di atas pasir pantai di daerah rawa-rawa yang berair tawar, di antara semak-semak pandan yang lebat, terdapat pula berbagai jenis binatang. Campuran dari binatang air tawar dan binatang air laut. Juga binatang darat yang hidup di antara duri-duri pandan. Ki Kebayan dan para pengiringnya berjalan dengan sangat hati-hati melintasi daerah rawa-rawa dan semak-semak pandan. Mulut mereka tidak henti-hentinya menyebut nama Kiye Jamur Dipa, supaya mereka tidak diterkam oleh bencana yang dapat timbul setiap saat. Sejenak kemudian, setelah mereka semakin dekat dengan pantai dan sudah berada di antara semak-semak pandan yang lebat, maka mulailah Ki Kebayan berkumat kamit. Sejenak kemudian ia pun mulai meneriakan namanya Edemang di Kepandak. Mungkin ia tidak mengenal nama itu lagi desis salah seorang. Jadi bertanya Ki Kebayan. Panggil dengan namanya sendiri. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun mulai memanggil. Tetapi tidak dengan namanya Edemang di Kepandak. Sindang Sari, Jai Sindang Sari. Tetapi suara Ki Kebayan hilang saja ditelan oleh deru ombak yang semakin lama seolah-olah menjadi semakin besar. Di bawah terik matahari, ujung gelombang yang keputih-putihan setinggi gunung anakan itu seakan-akan saling mengejar, kemudian meluncur menghantam pantai berpasir susul-menyusul. Ki Kebayan masih juga memanggil. Tetapi sampai suaranya menjadi parau, mereka sama sekali tidak menemukannya Edemang di Kepandak. Apalagi mendengar jawabannya. Yang mereka dengar hanyalah angin pantai yang bertiup kencang, dibarengi oleh debur ombak yang menggelegar bertautan. Di telinga orang-orang Kepandak suara itu semakin lama menjadi semakin kiseruh, dan bahkan ada di antara mereka yang mendengar seolah-olah suara itu telah berubah menjadi suara yang memancar dari pusat samodera yang besar itu, memanggil namanya perlahan-lahan. Beberapa orang pun kemudian menjadi pucat. Tetapi mereka tidak henti-hentinya menyebut nama Ki Ye Jamur Dipa. Kita tidak menemukannya di sini desis Ki Kebayan. Para pengiringnya mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin kita sudah terlambat berkata Ki Kebayan selanjutnya Nyai Demang hilang dari kademangan hampir dini hari. Baru sekarang kita sampai di sini. Tidak seorang pun yang menyaut. Tetapi ketika mereka membentangkan pandangan mat mereka, mereka melihat suatu padang pandan berduri yang sangat luas di sepanjang pantai. Seandainya benarnya Nyai Demang disembunyikan di antara semak-semak ini, bagaimana mungkin dapat menemukannya apabila ia sendiri tidak dapat berteriak memanggil. Itu pun kalau kebetulan kami lewat di dekatnya. Kalau ia berada di ujung sebelah timur atau di ujung barat, maka tidak akan ada orang yang dapat mendengarnya beberapa orang berkata di dalam hatinya sendiri. Ki Kebayan pun agaknya berpikir demikian pula. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata Marilah, kita menyusur pantai. Beberapa orang saling berpandangan. Namun mereka mengikuti saja ketika Ki Kebayan pergi ke sebelah timur menyusur pasir pantai. Sekali-sekali ia harus menjauh, menghindari deburan ombak yang besar bergulung-gulung di atas pasir. Tetapi ketika Ki Kebayan kemudian berteriak-teriak di sepanjang pantai, maka suaranya pun hilang, tenggelam ke dalam gelora suara ombak dan angin yang kencang. Akhirnya, setelah Ki Kebayan hampir kehabisan suaranya, dan setelah ia menyusur dari sebelah timur sampai ke sebelah barat, maka ia pun berkata kita sudah cukup berusaha. Marilah kita kembali ke Kademangan. Mungkin kita dapat mencarinya dengan jalan lain. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas mereka masih memandang gerumbul-gerumbul pandan yang lebat yang bertebaran di sepanjang pesisir. Kemudian ombak yang semakin besar di siang hari dan angin yang menampar wajah mereka semakin keras di bawah terik matahari yang membakar kulit. Marilah kita kembali. Sejenak kemudian Ki Kebayan bersama para pengiringnya pun telah kembali melintasi daerah yang berawa-rawa. Kemudian mereka segera meloncat ke atas punggung kuda masing-masing dan berpacu meninggalkan pantai yang panas itu. Aku haus sekali desis seseorang. Kawannya yang mendengar pun menyahut ya, aku pun haus sekali. Kuda-kuda kita pun haus pula. Ki Kebayan mendengar pula pembicaraan itu. Karena itu, ketika mereka melintas sebuah parit yang mengalir, meskipun hanya setinggi matuk kaki mereka, ia berhenti dan berkata biarlah kuda kita minum sejenak, kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi yang dapat minum barulah kuda-kuda mereka. Sedang orang-orang kepandak itu masih belum sampai hati untuk ikut serta minum air parit yang hanya gemercik kecil karena musim panas yang panjang. Karena itu, mereka hanya dapat menelan ludah mereka sendiri yang sudah hampir kering pula. Beberapa orang yang merasa terlampau panas hanya membasahi tangan mereka kemudian mengusap kening mereka dengan tangan yang basah itu. Kita akan mencari kelapa muda di Padukuhan yang pertama kali kita lalui berkata Ki Kebayan yang mengetahui bahwa para pengiringnya sudah kehasan. Tidak seorang pun yang menyaut. Tetapi orang-orang yang kemudian sudah berpacu pula itu, mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam pada itu, pedati yang ditumpangi oleh ayah Manguri bersama para pengawalnya dan sindang sari sudah menjadi semakin jauh. Ketika para penunggang kuda yang dipimpin oleh Ki Kebayan melintasi jalan simpang, mereka melihat bahwa bekas roda pedati itu memang berbelok menuju kesuangan Kali Praga. Oleh usapan angin dari selatan, perlahan-lahan sindang sari pun menyadari dirinya kembali. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya beberapa orang laki-laki duduk di sekitarnya. Sejenak ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi atasnya. Namun kemudian ia menjadi berdebar-debar. Laki-laki yang ada di sekelilingnya masih juga laki-laki yang membawanya pergi dengan pedati itu, sehingga tanpa sesadarnya ia berdesis di manakah mereka? Ayah Manguri yang melihat sindang sari telah sadar, tersenyum sambil bertanya siapakah yang kau cari? Mereka, orang-orang berkuda yang mencari aku. Mereka sudah lewat. Tiba-biba saja sindang sari bangkit sambil bertanya di mana mereka, di mana. Bukankah mereka menyusul aku atas perintah Kiedemang? Tetapi ayah Manguri mengjeleng mereka tidak mencari kau Nyai Demang. Mereka hanya sekedar lewat di samping pedati ini. Tidak. Mereka pasti mencari aku. Tidak. Mereka sudah melihat kau tertidur di dalam pedati ini. Tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Sindang sari terdiam sejenak. Namun kemudian hampir berteriak ia berkata tidak, mereka pasti mencari aku. Di mana mereka? Di mana? Hampir saja sindang sari berdiri dan meloncati orang-orang yang duduk di sekitarnya. Namun tangan ayah Manguri lebih cepat lagi menangkapnya dan mendorongnya duduk jangan menjadi bingung dan kehilangan akal. Kandunganmu harus kau ingat. Anak di dalam perutmu itu kelak akan lahir menjadi seorang bayi. Kaulah yang bertanggung jawab, apakah bayimu itu sehat atau tidak. Nyai sindang sari terdiam sejenak. Karena itu, jangan berbuat sesuatu yang dapat mengganggu anak di dalam kandungan itu. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba matanya menjadi basah. Ia merasa bahwa ia telah disudutkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Karena itu, sebagai seorang perempuan yang dapat dilakukannya adalah sekedar menangis. Dan sindang sari pun menangis pula karenanya. Menangisi nasibnya yang terlampau jelek sejak ia ditinggalkan oleh ayahnya. Beberapa orang laki-laki yang ada di sekitarnya adalah laki-laki yang kasar. Laki-laki yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain membawa ternak yang sedang diperdagangkan. Apakah mereka sedang membeli atau menjual? Di dalam perjalanan itu, mereka terpisah dari keluarga dan istri mereka, sehingga baik ayah Manguri maupun para pengawalnya, kadang-kadang harus berhadapan dengan perempuan yang sekedar dapat mengisi waktunya. Dengan demikian maka tanggapan mereka terhadap perempuan kadang-kadang tidak sewajarnya. Tetapi ketika mereka melihat sindang sari menangis mereka menundukkan kepala mereka. Bahkan mereka seakan-akan dihadapkan pada suatu keadaan yang selama ini hampir tidak dimengertinya. Kesetiaan dari seorang perempuan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ayah Manguri pun tidak. Perempuan itu adalah titipan anaknya yang akan diperistrikannya. Bahkan dengan susah payah telah diculitnya dari halaman rumah Ki Demang di Kepandak. Dengan hati yang berat, laki-laki yang ada di pedati itu terpaksa duduk diam tanpa berbuat apapun juga. Sedang roda pedati itu masih juga berputar di atas tanah yang berbatu-batu. Dalam pada itu, orang-orang yang mencari sindang sari ke segala penjuru masih juga berkeliaran di seluruh daerah Kademangan Kepandak. Hampir setiap rumah dimasuki oleh kelompok-kelompok yang berpencaran. Bahkan rumah-rumah yang sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Pamot pun telah dimasukinya. Ibu sindang sari yang masih ada di Kademangan hanya dapat menangis. Ayah dan ibunya masih juga mencoba menghiburnya, meskipun hati mereka sendiri serasa tersayat karenanya. Jangan bersedih berkata ayahnya, kakek sindang sari Ki Demang pasti akan menemukannya. Ibu sindang sari hanya menganggukan kepalanya. Tetapi air matanya masih tetap mengalir membasai pipinya. Ki Demang sendiri duduk di ruang dalam hampir tidak bergeser sedikitpun. Wajahnya gelap dan tegang. Di pinggangnya terselip keris pusakannya yang jarang sekali diambilnya dari simpanan. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap dadanya, seolah-olah ingin mengendapkan perasaannya yang sedang bergolak. Hampir tidak sabar ia menunggu orang-orangnya yang berteliaran di seluruh Kademangan mencari istrinya yang hilang. Ia merasa bahwa suatu penghinaan yang tiada tarannya telah mencoreng wajahnya. Aku harus membunuhnya. Membunuh orang yang berani menghinakan aku, mengambil istriku ia mengeram. Namun kadang-kadang terbersit pertanyaan bagaimana kalau sindang sari pergi atas kemauannya sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia sudah menjadi kerasan di rumah ini tetapi kemudian kecuali kalau pamot telah kembali dan membujuknya untuk pergi. Tidak tiba-tiba ia tersentak bangkit itu pun tidak mungkin pamot tidak akan dapat menghubunginya tanpa diketahui oleh orang lain di Kademangan ini, kecuali setiap orang, termasuk para peronda sudah bersepakat dengannya. Dan itu tidak mungkin sama sekali. Ki Demang menggeretakan giginya. Ia membanting dirinya dan duduk kembali di tempatnya. Ki Demang tersentak ketika ia mendengar derap kaki kuda. Semakin lama semakin dekat. Seperti anak-anak yang menunggu ibunya pulang dari pasar, Ki Demang segera berlari keluar. Bukan saja Ki Demang, tetapi juga ibu sindang sari, kedua orang tuanya, dan orang-orang lain yang mendengarnya. Nyai Reksat Tani yang ada di Kademangan itu menjadi berdebar-debar. Kalau benar sindang sari dapat diketemukan, maka ia pasti akan dapat bercerita tentang dirinya. Karena itu, dengan hati yang berdebar-debar ia pun berlari-lari pula menyongsong beberapa ekor kuda yang kemudian memasuki halaman. Orang yang paling depan di antara mereka ada Ah Ki Kebayan. Sebelum Ki Kebayan turun dari kudanya, Ki Demang sudah bertanya apakah kau berhasil? Ki Kebayan tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya, kemudian menyerahkan kudanya kepada salah seorang yang berdiri di halaman. Bagaimana Ki Demang mendesaknya? Ki Kebayan yang seolah-olah mandi karena keringatnya itu melangkah mendekatinya. Tetapi kepalanya kemudian digelengkannya sambil menjawab maaf Ki Demang. Aku tidak menemukannya. Kau mencarinya di mana bertanya Ki Demang sambil membelalakan matanya. Gunung sepikul, tikungan kali peraga, dan kemudian terus ke pandan segegek. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam kau tidak ikut mencarinya di kademangan ini? Kami sudah membagi diri. Bahkan aku kira bahwa salah satu kelompok yang ada, di sini telah menemukannya. Kalau perempuan itu sudah diketemukannya, aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Ki Kebayan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian kalau begitu, kami akan ikut mencarinya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya temulah salah sebuah kelompok. Ikutlah bersama mereka. Baiklah jawab Ki Kebayan. Tetapi ketika ia berpaling, dilihatnya pengiringnya yang sudah turun pula dari kuda mereka, tampak letih dan berwajah kemerah-merahan. Karena itu, maka katanya kita akan segera berangkat lagi. Tetapi baiklah kalian beristirahat dan minum sejenak. Barangkali kalian masih haus, meskipun kalian telah mengambil banyak sekali kelapa muda di sepanjang perjalanan. Pengiring Ki Kebayan itu saling berpandangan sejenak. Tampaknya mereka agak segan-segan juga. Tetapi Ki Demang sendiri kemudian berkata ya, minumlah dan barangkah kalian dapat makan pula di dapur. Mintalah Nyai Reksatani. Nyai Reksatani yang ada di antara mereka yang menyongsong orang-orang yang datang itu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa aman, karena sindang sari tidak diketemukan. Karena itu ketika ia mendengar kata-kata Ki Demang kepada orang-orang yang mencari sindang sari itu, dengan penuh gairah ia menyahut mari, marilah kalian makan dahulu. Di dapur masih banyak sekali persediaan. Sejenak orang-orang itu masih saling berpandangan. Namun kemudian Ki Kebayan sendirilah yang berkata marilah. Aku juga akan makan lagi, meskipun ketika kami akan berangkat, kami sudah makan lebih dahulu. Ketika orang-orang itu pergi ke dapur, Ki Demang pun kembali ke ruang dalam dan duduk di amben bambu. Sekali lagi ia melepaskan pandangan matanya menembus pintu peringgitan yang terbuka, kekejauhan. Bahkan meskipun matanya terbuka, tetapi seakan-akan ia tidak melihat sesuatu. Sedang ibu sindang sari yang mendengar keterangan para penunggang kuda itu pun menjadi lemah. Derap kaki-kaki kuda itu ternyata hanya mampu menumbuhkan pengharapannya saja. Tetapi sindang sari masih belum diketemukan. Sejenak kemudian, orang-orang yang sudah selesai makan itu pun segera minta diri pula kepada Ki Demang untuk melanjutkan usaha mereka mencari sindang sari. Mereka pasti tidak mencari dengan teliti desis perempuan tua yang minta orang-orang kepanda mencari ke gunung sepikul, tikungan kali praga dan kepandaan segege kemanapun mereka cari, mereka tidak akan dapat menemukannya. Tetapi perempuan tua itu tidak mengatakannya kepada Ki Demang dan kepada setiap laki-laki yang sedang sibuk dengan usaha mereka itu. Ternyata sekelompok laki-laki sampai pula sekali lagi ke rumah Manguri. Mereka dipimpin sendiri oleh Ki Jagabaya. Kali ini Ki Jagabaya tidak akan mencari sindang sari di rumah itu, tetapi ia berkata kepada Manguri jadi rumah di ujung kademangan itu rumah ayahmu. Ya jawab Manguri. Siapakah yang sekarang menunggui rumah itu? Kenapa? Kami akan mencarinya ke dalam rumah itu. Manguri mengerutkan keningnya. Katanya silahkan. Tetapi aku tidak akan masuk tanpa seorang pun dari pemiliknya ada di sana. Apakah ada orang yang menungguinya? Mestinya ada. Tetapi hari ini mereka tidak ada di rumah itu. Mungkin sore nanti mereka akan datang. Di siang hari kami tidak merasa perlu untuk menungguinya. Ya, kami telah sampai ke tempat itu. Tetapi gubuk itu kosong. Meskipun ada beberapa ekor ternak yang terikat di patok-patok, tetapi tidak ada seorang pun di pekarangan itu. Ya, sebagian besar dari orang-orang kami mengikuti ayah sejak beberapa hari. Yang lain masih belum datang. Sekarang, kami akan membuka gubuk itu. Antarkan kami. Silahkan. Tanpa seorang pun dari kami, gubuk itu dapat saja dibuka. Tidak. Aku tidak mau timbul dugaan yang bukan-bukan. Kalian dapat saja membuat cerita tentang kami yang membuka rumah kalian tanpa seorang pun dari kalian yang menunggui kami. Manguri mengerutkan keningnya. Dipandanginya Lamat sejenak. Lamat yang berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk, sehingga botaknya menjadi semakin jelas tampak di antara ikat kepalanya yang tidak menutup kepala itu rapat-rapat. Lamat berkata Manguri kita akan pergi ke gubuk itu. Lamat mengangkat wajah. Kemudian kepala itu pun terangguk-angguk. Marilah Ki Jagabaya. Kami antarkan kalian ke sana. Ya. Dua orang kami masih tinggal di sana. Mereka pun kemudian pergi bersama-sama ke ujung kademangan itu. Ki Jagabaya masih saja mencurigai, kalau-kalau Manguri menyembunyikan sindang sari dimanapun juga. Ditunggui oleh Manguri dan Lamat. Ki Jagabaya bersama dengan orang-orangnya telah memasuki gubuk itu. Ternyata metu Ki Jagabaya yang tajam, dapat melihat juga pintu yang berada di belakang geledek. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya apakah itu sebuah pintu? Manguri tidak dapat ingkar. Jawabnya ia. Kenapa ditaruh geledek di mukanya? Bukankah dengan begitu, pintu itu sukar dibuka? Ya. Kenapa? Dan apakah ada seseorang di dalam bilik yang sengaja dirahasiakan itu? Manguri menggigit bibirnya. Untunglah bahwa sindang sari sudah disinkirkan. Kalau belum. Dan apalagi seperti yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa orang yang datang ke rumah itu pasti tidak akan memperhatikan pintu itu, maka keadaan kademangan kepandak pasti akan segera berubah. Mungkin segera akan timbul kerusuhan dan perkelahian. Hi, apakah ada seseorang di dalam bilik itu? Desak Ki Jagabaya. Manguri menggelengkan kepalanya tidak jawabnya. Kenapa pintu itu tertutup rapat? Bilik di balik pintu kosong. Jawab Manguri. Seandainya benar kosong, kenapa ayahmu membuat bilik rahasia itu? Sama sekali bukan bilik rahasia. Bilik itu adalah bilik biasa. Tetapi karena rumah ini jarang sekali dipergunakan oleh keluarga kami, maka bilik itu pun jarang sekali dibuka, sehingga orang meletakkan perkakas di tempat yang tidak semestinya. Bahkan di muka pintu sekalipun. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Kemudian kepada orang-orang yang datang bersamanya ia berkata bukalah pintu itu. Singkirkan dahulu geledek itu. Beberapa orang pun kemudian menyingkirkan geledek itu, sehingga pintu itu tidak tertutup lagi. Ki Jagabaya sendirilah yang kemudian mendekati pintu itu. Perlahan-lahan ia mendorong ke samping, sehingga akhirnya pintu itu terbuka sama sekali. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Ia melihat pembaringan yang kusut. Tikar yang menyingkap dan sebagian telah menyentuh lantai. Ruangan ini terlampau pengap katanya. Ya, ruangan ini memang jarang sekali dipakai. Biasanya ayah sajalah yang tidur di sini, apabila karena sesuatu hal ia harus menunggui ternak di sini. Mungkin ayah sedang terikat oleh suatu pembicaraan dengan seseorang yang akan membeli atau sebaliknya menjual ternaknya ke tempat ini. Ki Jagabaya tidak menjawab. Tetapi dia matinya ruangan itu dengan saksama. Hati Manguri menjadi berdebar-debar ketika tangan Ki Jagabaya memungut sesuatu dari pembaringan itu. Tusuk konde. Gila Manguri mengumpat di dalam hatinya tusuk konde itu agaknya terjatuh dari sanggul sindang sari selagi ia meronta-ronta. Manguri desis Ki Jagabaya apakah kau pernah melihat benda serupa ini? Ia jawab Manguri. Terasa keringat dingin telah membasahi punggungnya. Tanpa setau Ki Jagabaya Manguri berpaling memandang wajah Lamat. Tetapi agaknya Lamat berusaha untuk menghapuskan setiap kesan di wajahnya. Kau mengerti, apakah ini sekali lagi Ki Jagabaya bertanya? Ia jawab Manguri.